Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo buka suara terkait naiknya harga cabai yang mencapai 100 ribu rupiah per kilogram kek. Penyebab kenaikan itu karena menjelang hari raya idul adha, kondisi cuaca, dan serangan hama. Pada beberapa waktu terakhir, harga pangan di Indonesia mengalami kenaikan harga, yang mana salah satunya terjadi pada cabai. Di beberapa daerah di tanah air harga cabai tembus sebesar 100 ribu rupiah per kilo. Memang ada dinamika harga menjelang hari raya idul adha, dan ini adalah momentum yang terjadi setiap tahun, idul fitri, idul adha, natal dan tahun baru, kata Syahrul dari keterangannya dikutip. Senin tanggal 4 Juli tahun 2022, Syahrul menjelaskan, selain faktor menjelang idul adha gejolak harga cabai juga dipengaruhi oleh kondisi anomali cuaca dan serangan hama penyakit yang masif. Sehingga dengan itu membuat hasil panen petani tidak optimal. Kemudian, dari dibukanya PPKM jelasnya kebutuhan horeka, sektor industri makanan, turut meningkatkan permintaan cabai. Adapun berdasarkan data ketersediaan cabai, untuk produksi cabai besar nasional Juni tahun 2022 sebesar 78.040 ton dan cabai rawit 1.723 ton. Sedangkan kebutuhannya diperkirakan 76.317 ton sehingga neraca cabai besar surplus 1.723 ton. Sekian harga cabai untuk tanggal 5 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.